Intro Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penonton kecewa konser musik berujung ricoh. Sejumlah orang tua kesulitan lakukan PPDB dari. Jemaah Haji kembali tiba di tanah air. Warga Kampung Kebasiran Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemain, Kota Serang, Geger setelah salah satu warga di desa tersebut menemukan mayat tergeletak di pinggir empang. Pertama kali mayat ditemukan oleh pemilik empang saat mencari sterofom. Diduga korban sudah meninggal lebih dari satu hari karena kondisi mayat tersebut sudah tercium bau tidak sedap. Polisi langsung turun ke lokasi untuk melakukan olat TKP dan evakuasi. Polisi mendapatkan identitas korban yakni bernama Angga, seorang remaja berusia 18 tahun, warga Kecamatan Kasemain. Dugaan sementara jenazah tewas merupakan korban lelaka lantas karena di sekitar lokasi juga ditemukan sepeda motor milik korban. Tadi sekitar jam 10 ada informasi dari warga. Nah setelah itu dua anggota pikiran nasib rapat ke sana, kita cek TKP. Kita akan menemukan teman mayat di Jalan Sawah Luhur, tempatnya di Kampung Kebasiran. Setelah dilakukan pengecekan di sana, anak kota, setelah itu untuk tidak aduknya kita serahkan ke Masri Bayangkara, untuk identitas dan lain-lainnya. Setelah itu kita tunggu hasil dari Masri Bayangkara. Apakah itu mungkin setidana atau mungkin naga tunggal. Nah kita akan ditemukan dari Masri Bayangkara. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Serang untuk dilakukan otopsi. Sementara barang milik korban seperti motor dibawa ke Polsek Kasemen. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang. Polisi menangkap dua pelaku pungutan liar yang sering meresahkan pedagang di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Arentanggerang Selatan. Kedua pelaku yaitu Hafi Maulana dan Juhana Zulfikar. Saat melakukan pungli, mereka bahkan nekat membuat stempel organisasi dan menggunakan kuitansi guna melancarkan kejahatannya. Pelaku ditangkap setelah banyak keaduan dari para korban yang resah dengan perbuatan pelaku. Mereka melakukan pungli mengatasnamakan Karang Taruna ataupun DKM yang dicatut namanya oleh pelaku. Berbekal rekaman CCTV, polisi akhirnya mendapatkan identitas pelaku dan langsung menangkap mereka berdua. Digunakan mereka, ya mungkin mereka belajar dari Youtube ya, mereka menggunakan gali untuk membantu kegiatan ideal kurban. Jadi pemotongan hewan, minta support mengatasnamakan Karang Taruna dan DKM Masjid Al-Ghufur Perigi Baru. Mereka mulai menyebarkan permohonan semacam proposal ataupun dengan kuitansi-kuitansi untuk mendukung kegiatan idrata. Tapi mengatasnamakan dari Karang Taruna, Pondok Aren, Karang Taruna, Pondok Aren, Tanggarang Selatan dan mengatasnamakan dari DKM Masjid Al-Ghufur. Kini kedua pelaku telah mendekam di ruang tahanan Polsek Pondok Aren. Mereka bakal dicerat dengan pasal 368 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tanggarang Selatan. Ribuan buru Tanggarang Raya yang tergabung dalam Aliansi Buru Banten Bersatu beruncuk rasa menolak rencana pemerintah menyelenggarakan tabungan perubahan rakyat atau TAPERA. Dalam penyelenggaraan TAPERA nantinya, nasib buru semakin terpuruk, lantaran akan ada pemotongan gaji secara paksa hingga 2,5 persen. Untuk itu, para buru yang tergabung dalam masa aksi AB3 ini menggelar Long March sepanjang puluhan kilometer dari kota Tanggarang menuju gedung DPRD Kabupaten Tanggarang dengan tujuan mendesak anggota DPRD untuk menolak wacana TAPERA tersebut. Tak hanya Long March, masa aksi juga memblokar di jalan masuk dan keluar tol bitu sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Presidium AB3, Deddy Sudrajat, mengatakan wacana penyelenggaraan TAPERA hanya bagian dari upaya pemerintah untuk memeras masyarakat kecil, khususnya kaum buru. Untuk itu, ia dengan tegas menolak wacana jahat tersebut. Ya, ini termasuk Banten dan kita hari ini tidak hanya SPSI yang menyelenggarakan di Provinsi Banten, tapi kita hari ini adalah aliansi buru Banten 1. Jadi terdiri dari beberapa syarikat pekerja, kita bersenangat, hari ini melaksanakan aksi ini. Yang pertama di DPRD Kabupaten Tanggarang, lagi di DPRD Kabupaten Tanggarang. Tujuannya adalah satu, bahwa kita ingin meminta kepada DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten juga untuk ikut menolak TAPERA yang sangat memberatkan buru. Poin-poin dalam TAPERA sendiri yang memberatkan para buru apa aja sih, Dapetua? Ya, yang pasti adalah potongan 2,5% yang dipotong dari gaji pekerja. Ini sangat memberatkan dari pekerja. Kita tahu bahwa daerah di Kabupaten Tanggarang itu, kenaikannya itu hanya di bawah 2%. Jadi kalau sekarang lagi dipotong 2,5%, ini nggak imbang, ini minus. Inilah kenapa kita menolak TAPERA itu. Aksi buru tersebut merupakan aksi serentak yang dilakukan di 10 daerah, termasuk Banten. Jika pemerintah tak membatalkan wacana penyelenggaraan TAPERA, para buru mengancam akan menggelar aksi sejuta buruh. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas namarkan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!